Kita emang jodoh banget sih Bisa dibilang Kimi ini selain naif, dia juga gak peka banget Apalagi dengan perhatian yang William kasih selama ini Bahkan diam-diam William ini membayarkan semua biaya kuliahnya Kim Sampai lunas, dia juga pernah mengajak beberapa temannya untuk kongkali kong Istilahnya dia itu mencoba buat Kim kemcemburu tapi tetap aja gak berhasil Setelah Kim menyelesaikan pendidikannya, ia pun diterima kerja di Paris Dan juga William ini mengikutinya Awalnya William cuma bilang sih kalau dia itu pengen aja pindah ke situ Tapi pada akhirnya si Kimi ini tahu Ternyata William itu bukan kebetulan aja pindah ke Paris Tapi memang mengikuti dia dan ini membuat si Kimi ini terharu banget Itu yang namanya besti Kata Kimi Tapi hati William hancur banget Karena Kimi lagi-lagi dia gak peka sama perasaan William Hingga pada akhirnya tanpa sengaja Pembicaraannya William sama si Robin ini didengar oleh Sam dari video call yang tengah dilakukan Kimi sama Sam dan Kimi sedang pergi dari hadapan mereka Disitulah William mengatakan kalau ia itu takut banget buat kehilangan Kimi Apalagi kalau sampai dia harus terus terang akan perasaannya Hal ini juga membuat Sam ini pedih banget Karena ia juga merasakan perasaan yang sama dan ketakutan yang sama pada Kimi Dan Kimi masih dengan segala kenaifannya masih tetap yakin banget Kalau dia mau mengutarakan perasaannya pada Samuel Hanya saja disini bisa kita simpulkan ya Kalau Samuel itu sudah mulai berusaha Mungkin waktunya dia buat move on Karena dia merasa gak bisa bersaing sama William Apalagi dengan segala apa yang dilakukan oleh William kepada Kimi selama 7 tahun terakhir Dan ia hanya bisa menyaksikannya lewat layar handphone Ini sih yang bikin gedeg nih ya Si Kimi gak sadar kalau Sam suka sama dia Si Sam juga gak sadar kalau Kimi itu suka sama dia Sedangkan si William ini orang yang paling peka dan juga paling beri solusi banget Berusaha buat meyakinkan si Kimi kalau Sam itu gak punya perasaan apa-apa Dengan kata lain William ini pengen Kimi itu punya perasaan yang sama dan membalas perasaannya Tapi lagi-lagi dia takut banget buat mengutarakan perasaannya karena ia tahu banget Mungkin justru ia akan kehilangan Kimi kalau sampai Kimi tahu ia menyukainya Kalau Mimin pribadi ya mungkin secara kalau kita ngikutin perasaan Sebagai Kimi kita pasti bakal terus mengejar perasaan kita kepada Sam secara dia adalah cinta pertamanya Buat Kimi Tapi kalau kita mau berbicara soal realita nih ya Harusnya mungkin Kimi ini memilih si William orang yang selama ini ada di sampingnya Dan juga dia yang selalu membackup kehidupannya selama 7 tahun ini Jadi bisa disimpulkan ya Kalau kalian menjadi Kimi kalian akan lebih memcondongkan perasaan atau logika kalian Hanya saja kita bakal lihat kok perjuangan terakhirnya si Samuel ini untuk mendapatkan Kimi Apakah pada akhirnya mereka akan bersama atau justru Kimi akan berubah perasaannya untuk William Dan di episode 2 disinilah pertemuan Kimi dengan Giandra Seorang wanita yang bucin akut pada suaminya apalagi begitu mengetahui kalau si Dimas ini playboy abis yang memiliki banyak selingkuhan Pertemuan mereka memang kocak banget Dan disini Giandra ini mohon-mohon sama Kimi untuk membawanya tinggal bersama dengannya Padahal Kimi ini sudah bilang kalau ia juga numpang tapi Giandra gak peduli Uh bakal seru banget nih sekarang kisah persahabatan 3 orang yang tinggal dalam satu rumah Bakal makin pecah nih di episode 3 Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan update terbarunya Kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya ya Bye-bye